Baju Fuji mengendahkan baju pengantin mengomentarnya seperti apa sebagai seorang ayah Kalau itu kalian tanya makanya saya gak begitu tau persis ya baju Mungkin ada endos atau apa saya kan gak tau ya Tapi kalau kalian menyangkutkan apakah itu persiapan pengantin Gak ada Gak ada Gak ada, belum ada Kalau kode-kode gak apa-apanya Gak ada Gak sejauh ini gak ada Yang dekat sama si Asnaudah mungkin Belum ada kita terpikir ke situ Belum ada terencana ke situ sejauh Berarti hanya sebatas pekerjaan yang bisa dibilang Sebatas pekerjaan Mungkin dari siapa ya Tapi kalau seandainya ternyata itu surprise buat papahnya Gak mungkin hal-hal untuk dalam Kalau dalam urusan untuk apa ya Gak seserius itu ya Itu gak mungkin Gak mungkin itu mau dipuat sejauh Apa kita temukan Surprise Surprise Gak 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 Baji Padli Paisal udah ini Baji Ngasih lampu hijau soal kedekatan Puji sama Haris Pirza gimana Baji Soal kedekatan apa Haris Pirza sama Puji Belum ada Sejauh ini belum ada Jadi belum ada Gak mungkin lah dia memberikan Apa ya Kejutan seperti itu Itu hal yang serius gak mungkin Ada kejutan-kejutan itu yang bisa dibuat terhadap Diwakda Kalau ini hal serius Hal yang bersangkutan Masa depan Akhir tahun liburan kemana Akhir tahun liburan kemana Akhir tahun Saya kan lagi turun Jadi Gak kemana-mana Fokus ini ya Fokus Oke Si abang Abang Paisal Menjodoh-jodohkan Putih sama Haris Pirza Komentar Paiji gimana nih Karena abangnya nih Langsung yang memilih dan menilai Kalau dalam persoalan itu Sebaiknya Ditanyakannya ke abangnya Kok ditanyakan ke saya Sebagai papaknya Setuju aja gak sih Karena kan abangnya Yang memilih nih Kalau saya sih Sejak dahulu Sejak dari awal Sudah saya bilang Kalau anak-anak itu cocok Dan anak-anak itu Sudah setuju Sudah sepakat mereka Ya kita tinggal asesia aja Kalau Orangnya baik Ya tentu Menurut pikiran saya Gak mungkin Orang gak baik Dia apa ya Diperkenalkan Gak mungkin Kalau menurut saya Dan saya Selain orang-orang Banyak Kalau orang-orang Silahkan Silahkan Silah Monggo gitu ya Monggo Oke berarti saat ini Uti hanya bersebatas Sebagai teman aja Pak Haji Dengan yang pemain bola Dengan yang ini Selama ini Yang Pak Haji tahu Ya harus ditanyakan Ke si Puji Saya kan Uti belum ngobrol Sejak dahulu saya bilang Belum ada obrolan serius ya Tapi kalau misalnya Ternyata itu Surpress Pak Haji Surpress ke apa Haji Hal dalam Hal-hal seperti itu Dibuat Suatu Surpress Gak mungkin Itu harus Pembicaraannya Panjang lebar Kalau lagi saya Gak tahu lah Bagi anak-anak zaman sekarang Tapi kalau saya Untuk Dahulu Untuk rumah tangga Untuk apa Pikirnya itu Ya Serius dan panjang Panjang Makan waktu itu Bukanlah Seminggu Dua minggu Bulanan Bahkan bisa Sampai setahun Ya mungkin Tahun besok Atau Gitu orang Tapi gak tahu lah Untuk zaman sekarang Sudah maju sekarang Apakah akan Caksat-caksat aja Saya gak ngerti Tapi saya rasa Gak seperti itu Anak saya Menurut saya Berarti hanya Sebatas pekerjaan nih ya Kalau menurut saya Sebatas pekerjaan Kalau menurut saya Namun kalau kalian Ingin tahu Ya harus kalian Tanyakan langsung ke dia Kalau itu kan Menurut saya Tapi cocoknya Sama Haris Virja Menurut pandangan Pak Haji Haris Virja Atau pemain orang Saya gak ada yang Kenal sama orang Belum dikenalkan ya Belum sama sekali ya Pak Haji Belum ada yang saya kenal Sama orang-orang itu Dan saya Menganggap anak saya Sampai sejak ini Masih Single Single Belum ada laporan Sama sekali Belum ada laporan Dan saya Belum melihat Kejalan-kejalan Gapak-gap Hari mau hujan Oke Pak Haji terakhir dong Yang viral Sekarang Uti katanya Dikatain sombong Yang dimana sosial Ya Saya melihat Sudah melihat Saya terjadi Bagaimana Pertanggapannya Pak Haji Mungkin gak liat momen Kalau ya Pak Haji Kan Dia lagi Kalau menurut saya sih Tidak soalnya juga Kenapa ya Ya si Puji lagi Kan kita terfokus kan Kalau orang Kita kan terfokus kan Ada orang di samping Kadang-kadang kita Tapi dia sudah senyum Kepada orang Dia gak dengar Omong ibu itu Kan pake earphone Pake earphone Wajar dong Jadi jangan terlalu Terbesar-besar Masa dituntut banget Dia harus Menyapa Ya harus Senyum ya katanya Kan sudah senyum Udah senyum Dan dia tidak tahu Bahwa ibu itu ngomong Dia gak tahu kan Lihat aja Coba ada Terah deh Dan periksalah Dia lagi Dia ngelepon Ngejauh telepon Sambil berjalan Kemudian ada orang di samping Sehingga ditarik Ditarik oleh orangnya Tapi sebelum Kalau gak salah Dia kan senyum Iya Pak Haji Sempat senyum Buka earphone juga Kalau menurut saya sih Tidak ada Ya apa ya Momennya belum Tepat kali Bisa di diam Kadang-kadang Bermacam-macam Orang menanggapi Kita mengumum apa Dan lagi pula Anak seumur itu Kita minta Seperti malaikat banget Harus Minta banget Ya gak mungkin juga Pasti ada juga lah Kelemahan-kelemahan Kalau kelemahan sedikit Banyaknya pasti ada Apalagi Dalam kondisi orang Kita fokus ke sini Kan yang lain kan Yang tidak terjadi Atau kadang-kadang Kita Ya memang dalam hidup Kadang-kadang mood Kita lagi ke sana Kita lagi melayang Kayak saya aja Jangan kadang-kadang Kalau lagi saya pikirin ke sana Orang samping saya aja Kadang-kadang gak Gak ngeh Lupa Sering saya lupa kan Saya kan Tujuan saya ke sana ya Saya mikir sambil jalan Rupanya ada Adik saya di samping Bisa lupa saya Jangankan orang lain Itu sering itu Dalam hidup itu biasa Jadi bukanlah Secara itu Menilai Semua seorang Menurut saya Tapi memang Sebagai seorang Public figure Memang harus dituntut Seperti itu Kali kuji ya Pakji Oke Nggak apa-apa Kalau bagi saya sih Tapi ada kalanya Orang itu Fokus Jadi kalau kita fokus Ke suatu titik Kadang-kadang kita lupa Yang lain Itu biasa Masyarakat Netizen Sebagian harus paham juga Saya sendiri Kadang-kadang berjalan ke sana Karena fokusnya Saya nggak tahu Bahwa ada Sampang di sampingnya Kadang saya cekur Eh Pakji Eh oh iya iya Lupa saya Kan sering kita begitu kan Wajar lah Alami Itu bukan Kalau bagi saya sih Bukan di situ Kita milih sombong Pertidaknya orang Kalau bagi saya Tapi ya Namanya masyarakat Ya sah-sah Apa yang membuat Kuji kuat Pakji Karena dia banyak banget Di bombarding Kiri dan kanan Tindakan doknya Dilihat dan dipandang Ya yang membuat kuat itu Ya udah pastilah Karena menurut dia Dia tidak berbuat seperti itu Dia tidak sombong menurut dia Tapi ada orang Yang kita mau Bila apa Sama kayak saya Kita udah bilang jujur Kita bilang apa adanya Kita udah bilang Ya seperti Apa semestinya Udah seperti itu Kita berbuat Tetapi orang beranggapan lain juga Kita mau ngomong apa Ya itulah yang Memperkuat diri kita Kecuali kalau kita Membuat sesuatu salah Kita dibilang orang salah Ya kita mau ngomong apa Ya lemas kita dong Tapi kalau kita tidak berbuat salah Tapi dibilang orang Sudah emang apa Kita pede aja Kita Santai aja Ya kita gak berbuat Tadi bilang orang sombong Ternyata dia Dia sudah berusaha Tidak sombong Ya Tapi karena pikiran Lagi terfokus ke Selah seorang Atau ke telepon Atau ke yang lain Tidak tertegur Jadi bilang sombong Kita harus kuat dong Saya gak sombong Perasaan saya kan Perasaan Dalam hati kita Apa sih Pakci yang suka ditanamkan ke utik Ya percaya diri Yang penting kita jangan selalu Berbuat yang salah Kita harus rendah hati Kita tidak sombong Tetapi kalau orang mengatakan sombong Yang namanya manusia lain Dia menilai seperti itu Kita mau ngomong apa kan Yang susahnya kan kita Ya gimana ya Kalau saya panjang leper Saya mau berburu Kalau kita memanya Kita gak maling Dibilang orang maling Ya kita harus pede aja Kita gak berbuat kok Kita gak berbuat salah Kita gak berbuat salah Tapi kalau kita berbuat salah Ya kita malulah kita Kayak anak saya Dia merasa tidak Dia merasa Dia merasa salah Dia merasa Tidak menyombongkan diri Dia tidak merasa bersalah Dia tidak merasa menyombongkan diri Karena dia fokus saja ke yang lain Sehingga tidak Terberi perhatian seseorang Dan kemudian dia mengatakan Kita sombong Ya kita mau ngomong apa Tidak menyombongkan diri Tapi kalau kita menyombongkan diri Ini aja kita kan Kita melalui Ini kan Enggak Oke Terima kasih